Hai Andika, guys disini. Di video kali ini kita akan share perlengkapan untuk streaming yang harganya di bawah 1 juta. Tapi udah lumayan proper banget. Dan brand yang akan kita bahas kali ini namanya adalah Streamplify. Gak pernah denger sama saya juga. Karena memang ini brand baru yang masih baru aja melaunching produknya. Yang memang memfokuskan produknya untuk kebutuhan streaming. Makanya brandnya namanya itu Streamplify. Stream disimplify. Tapi apakah memang produknya ini benar-benar simple? Kalau digunakan untuk streaming langsung aja kita bahas. Pertama kita bahas untuk mic-nya dulu. Mic-nya ini harganya Rp889.000. Di bawah 1 juta, di bawah Rp900.000 bahkan. Dan dengan denger ini kita udah dapet di dalam paket pembeliannya itu ada broom armnya. Jadi satu paket seperti ini yang bisa kita cepitkan di meja untuk broom armnya. Terus selain broom arm juga ada monsock dan juga pop filternya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ngomong terlalu deket. Itu gak ada suara kayak. Kayak gitu. Karena terfilter dengan filternya yang ada di sini. Terus kalau untuk broom armnya ini dia memang pakai besi. Dan build quality-nya lumayan. Cuman kalau untuk mic-nya dia masih pakai plastik. Tapi wajar ya karena harganya di bawah 1 juta. Dan di depan mic-nya ini ada kayak semacam volume wheel untuk mic gain. Cuman sayangnya untuk mic gain-nya ini dia memang ada levelingnya. Kalau misalkan kita puter ada kayak tek-tek-tek kayak gitu. Tapi dia kayak doll gitu. Jadi walaupun kita puter sampai nenek moyang kita rengkarnasi 100 kalipun. Dia gak bakalan mentok. Karena memang dia seperti itu. Sama seperti di mic epos yang pernah kita review juga. Terus untuk mic-nya ini juga udah ada RGB-nya. Dan RGB-nya bisa kita atur ada tombolnya di bagian depan. Tinggal kita pencet-pencet aja. Kalau misalkan gak suka RGB ya bisa dimatikan seperti ini. Terus di bagian bawah tombol RGB-nya ini ada tombol audio jack 3,5 mm. Jadi kalau misalkan kita mau streaming atau mau podcast. Tinggal colokkan aja seperti ini untuk headset gaming-nya. Nah tapi karena mic yang saya punya ini udah ada mic-nya. Kan double mic ya. Jadi kita tinggal ya dicopot aja lah ini ya. Seperti ini. Nah udah siap streaming sekarang. Dan kalau untuk kualitas mic-nya. Dari tadi yang kalian dengarkan adalah kualitas mic dari Streamplify. Sekarang lanjut untuk produk yang selanjutnya. Streamplify juga. Jadi ini ring light. Light 10 namanya. Sesuai dengan namanya light 10. Jadi diameternya ini dia 10 inch. Tapi untuk tripod-nya ini dia masih pake bahan material plastik. Tapi walaupun plastik. Menurut saya untuk adjustment-nya ini enak loh. Jadi kalau misalkan kurang panjang tinggal ditarik aja seperti ini. Nah. Terus kita tinggal taruh aja. Dia mentoknya kecil seperti ini sih ya. Mirip-mirip seperti tripod webcam. Jadi gak bisa panjang sampe 100 meter ke atas gitu. Gak bisa. Untuk ball head-nya dia udah pake besi seperti ini. Terus untuk kabel ring light-nya. Dia udah ala-ala gaming peripheral. Karena udah dilapisi dengan nylon. Braided juga. Dan di kabel-nya juga ada inline controller seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau atur brightness-nya. Atau bisa atur warnanya juga. Di inline control ini bisa. Dan walaupun diameternya cuma 10 inch. Tapi cahayanya ini bisa lumayan terang ya. 480 lumens. Jadi kira-kira kalau misalkan brightness-nya paling mentok. Itu segini. Ini paling mentok. Dan kita bisa ganti warna juga. Dan dia ada 3 warna. Jadi pertama ada kuning warm seperti ini. Terus juga ada putih. Agak kuning. Jadi putih warm gitu. Dan juga ada warna yang memang bener-bener putih. Terus kalau misalkan kita mau matikan. Juga bisa pake inline control-nya ini. Dan untuk dayanya. Dia juga gak terlalu gede ya. Karena dia cuma butuh daya 10 watt. Dan untuk tripod-nya ini juga memiliki 5 adjustment. Jadi ada 5 titik disini. Kalau kurang tinggi kita tinggal adjust aja. Terus lanjut ke produk yang ketiga. Ring light juga. Cuman harganya sama seperti mic-nya. Mic-nya tadi kan Rp889.000. Ring light yang agak gede. Yang ada di depan ini warna putih. Harganya juga Rp889.000. Memang agak presi. Atau selisihnya lebih signifikan dibandingkan yang 10 inch. Karena memang dia fiturnya lebih banyak. Di dalam paket pembeliannya aja kita udah dapet remote seperti ini. Jadi gak usah cari-cari inline controller seperti yang 10 inch. Untuk ini diameternya dia 14 inch. Dan untuk warnanya sama juga. Jadi dia bisa diganti warna putih seperti ini. Terus juga warna kuning yang sama juga kuninya. Dan juga warna putih. Ini udah kayak masa depan saya ya. Cerah banget. Terus di remote-nya ini kita juga bisa atur brightness. Kalau misalkan terlalu cerah tinggal diturunkan aja. Ya dia bisa sampai 10 tingkat adjustment brightness. Terus kenapa dia lebih mahal? Karena memang dia lebih vivid ya brightness-nya. Dengan 2250 lumens. Jadi kalau misalkan warnanya paling mentok. Warna putihnya paling mentok. Itu kira-kira segini. Udah hampir mirip lampu godok saya ya. Terus untuk yang 14 inch ini tripod-nya juga lebih tinggi ya. Makanya kalau kalian lihat sekarang dia ada di atas saya. Karena dia bisa di-extend sampai 1,7 meter. Dan untuk tripod-nya juga gak pakai plastik seperti yang 10 inch. Jadi dia udah pakai besi yang bisa di-adjust lebih banyak lagi. Atau lebih fleksibel lagi. Terus kalau suatu saat remote-nya ini hilang. Jangan khawatir karena di bagian ringlet-nya ini juga udah ada kontrol menunya. Jadi kita tinggal touch-touch aja. Dia kayak semacam pakai touchscreen tapi bukan touchscreen karena gak ada screen-nya. Jadi dia kayak di-touch-touch gitu aja. Terus untuk ringlet, keduanya ini juga udah ada mounting-nya. Jadi kalau misalkan kalian punya ball head yang memang dikhususkan untuk smartphone. Atau memang dikhususkan untuk webcam. Bisa ditaruh ke situ. Oke sekarang lanjut ke produk yang keempat. Kalau streaming itu kan bukan hanya butuh mic. Bukan hanya butuh ringlet. Tapi juga butuh kamera. Dan Streamplify juga udah punya webcam yang resolusinya 1080p 60fps. Dengan harga di bawah 1 juta. Lebih tepatnya 949.1080p 60fps loh ya. Dan dia memiliki fitur kayak semacam privacy shutter gitu. Kalau misalkan kita gak mau pakai. Tinggal di-slide aja. Nah seperti ini. Sama kayak di-sliding-nya laptop. Kalau laptop itu kan tinggal di-geser. Ini juga sama nih. Tinggal di-geser aja. Oke jadi ini adalah kualitas webcam dari Streamplify dan juga Logitech C922 Pro. Coba kalian tebak mana yang Streamplify. Mana yang Logitech. Jadi buat yang sebelah kiri ini adalah Streamplify. Jadi kalau misalkan tulisan Streamplify ini saya hide. Nah dia hilang. Dan yang kanan adalah Logitech C922 Pro. Ini saya udah pakai setup yang sama ya. Jadi lighting-nya dari depan satu. Lighting master satu. Terus juga di belakang cuma satu aja. Jadi harusnya versi ya. Terus dia WP-nya juga sebelahan. Dan kalau kayak ini kayaknya kurang turun dikit ya Logitech-nya ya. Kita turun dikit. Nah seperti ini. Untuk field of view-nya si Streamplify lebih nge-white. Karena dia memiliki 90 derajat field of view. Sementara untuk Logitech C922 Pro itu 78 field of view. Jadi dia kurang nge-white. Terus kalau dari kualitas gambarnya. Ini saya lebih suka Streamplify ya. Karena Streamplify itu warnanya natural. Karena baju saya ini warnanya ya yang di Streamplify itu. Jadi warnanya pink agak ungu. Sementara kalau di Logitech warnanya dia merah. Atau gini aja deh. Ini ada pot ya. Jadi ada tanaman hiasan. Tuh ya. Jadi kalau kalian lihat di Streamplify itu warnanya lebih pop up. Warna hijunya lebih muncul. Sementara kalau untuk di Logitech itu warna tanamannya jadi agak warna kuning gitu. Terus di Logitech ini kalau misalkan kita naikkan resolusinya ke 1080p. Dia cuma bisa 30 fps. Sementara Streamplify itu bisa 1080p 60 fps. Jadi kalau misalkan saya goyang-goyang. Nah seperti ini ya. Kalau kalian lihat udah kelihatan gini ya mana yang smooth. Jadi Streamplify lebih smooth. Atau tangan aja ini ya. Tuh. Oh gini aja. Nah. Kalau untuk Auto Focusnya sih sama-sama cepat. Jadi kalau misalkan ini saya tutup. Terus saya lepas. Tuh ya. Sama-sama cepat untuk Auto Exposure. Dan juga Auto Focusnya. Nah seperti ini. Cuma sekarang kita coba untuk Low Lightnya. Kalau untuk Low Light di Streamplify ini kayak... Tekstur wajah saya langsung kuning nge-flat gitu ya. Kalau misalkan di Logitech masih kelihatan natural. Nah kalau untuk noise-nya sih sebenarnya sama. Tuh ya. Jadi kalau kalian lihat tangan saya tuh. Kalau di Streamplify. Dia langsung nge-flat. Sedangkan kalau untuk di Logitech masih kelihatan teksturnya. Jadi kalau misalkan Low Light Logitech masih lebih oke. Dan ini saya agak nyalakan dikit. Lampu master masih Low Light juga. Kalau Low Light ya prefer Logitech sih ya. Logitech kalau Low Light masih oke. Jadi Auto Correction untuk Lightingnya masih oke Logitech. Cuma kalau Lightingnya banyak seperti ini. Streamplify lebih bagus. Dan untuk Streamplify ini harganya 949 ribu. Logitech itu 1,3 sekian juta. Jadi selisihnya sekitar 400 ribu. Kelebihannya untuk Streamplify. Dia lebih nge-wide lensanya. Karena dia ada 90 derajat field of view. Sementara Logitech ini 78. Dan si Streamplify ini sudah dicoba. Kemarin sama anak-anak untuk langsung live streaming Valorant. Untuk harganya yang 889 ribu sih. Kalau digunakan untuk streaming oke ya. Karena 60 fps-nya ini. Wow. Dia cepat banget. Jadi nggak ada yang namanya jitter atau patah-patah. Terus terakhir ada satu produk lagi. Yaitu Green Screen. Cuman sayang Green Screen-nya ini nggak bisa masuk ke kategori di bawah 1 juta. Karena harganya 2 juta seratus sembilan puluh sembilan ribu. Dan kalau untuk Green Screen ini menurut saya sih ya penting nggak penting ya. Ada beberapa gamers yang saya lihat memang pakai Green Screen. Tapi juga ada beberapa gamers yang gede juga. Dan dia juga nggak pakai Green Screen. Tapi kenapa Green Screen kok harganya bisa sampai 2,1 juta? Karena Green Screen dari Streamplify ini praktis. Dan dia kayak ada semacam adjustment-nya. Jadi tinggal tarik tinggal turunkan aja. Kalau misalkan nggak dipakai tinggal diturunkan aja. Ditutup. Dan ditutupnya itu ada kayak semacam bagian pegangannya di bagian atas. Jadi untuk ngangkatnya juga mudah. Terus di bagian bawahnya dia juga ada rodanya. Jadi kalau misalkan ngerasa berat tinggal didorong aja. Bener-bener praktis banget. Oke jadi mungkin cukup segitu aja video setup untuk live streaming. Yang harganya di bawah 1 juta. Kecuali Green Screen ya. Dan buat kalian yang mungkin pengen memulai streaming. Dan budgetnya pas-pasan. Bisa cobain Streamplify ini. Kenapa? Karena untuk webcam-nya aja ya. Surprisingly dia menarik banget. 180-60 fps. Dan kualitasnya juga nggak kalah dari Logitech. Yang harganya 1,3 juta. Terus untuk mic yang dari tadi kalian dengarkan suara saya ini. Ini pakai mic ini terus. Harganya juga 889 ribu. Udah include dengan monsock, boom arm. Dan juga pop filter-nya. Jadi bener-bener tinggal pakai. Kalau untuk kekurangan mic-nya ini menurut saya dia masih pakai plastik. Jadi build quality-nya masih kerasa murah kalau dipegang. Terus juga ada ring light yang harganya murah banget ini. Rp. 289 ribu dengan 480 lumens dan 3 mode lighting-nya tadi. Sayangnya untuk tripod-nya ini masih pakai plastik. Tapi untuk adjustment-nya udah oke. Dan juga ada ring light yang lebih besar. 14 inci sampai 1,7 meter yang harganya Rp. 889 ribu. Tapi kekurangannya kalau menurut saya yang 14 inci ini karena memang dia lumensnya lebih gede dan diameternya lebih gede juga. Dayanya lebih boros ketimbang yang 10 inci 10 watt ini. Untuk yang 14 inci ini 36 watt. Ya memang sebenarnya 36 watt itu gak gede-gede banget. Tapi untuk ukuran ring light menurut saya sih lumayan ya 36 watt. Oke jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya dikasih ya Budi and see you on the next video. Bye bye.